Bawaslu Kabupaten Kendal mencopot Baliho Prabu Gibran yang dinilai melanggar aturan Bawaslu mengaku tak hanya Baliho Paslon nomor urut 2 tapi juga ada sejumlah Baliho lain yang dipasang di daerah steril. Dengan menggunakan mobil crane, tim gabungan Bawaslu Kendal menyisir sejumlah titik Baliho di jalan Soekarno-Hatta Kendal. Baliho-Baliho besar terpaksa ditertibkan karena melanggar aturan pemasangan APK. Menurut Bawaslu Kendal penurunan paksa dilakukan karena parpol dan tim sukses Capres tidak mengindahkan teguran yang dilayangkan Bawaslu Kendal. Setidaknya zona larangan sekitar kawasan alun-alun jalan Soekarno-Hatta Kendal terdapat 5 Baliho ukuran besar yang sudah ditertibkan. Sokol kalau sesuai dengan surat keputusan KPU 458 dan juga perda Kabupaten Kendal sebuah sangat dari Pertigaan Kodim sampai Polres, itu termasuk daerah steril. Sebenarnya kita tentu bukan satu kali ini saja, sebelumnya kita juga telah melakukan penertiban di jalan protokol. Dengan teknisnya kita lakukan rekomendasi kepada KPU, lalu kemudian KPU memberikan surat pemberitahuan kepada partai peserta pemilu yang bersangkutan memasang di jalan protokol untuk secara mandiri menurunkan APK-nya. Jika ada tengah waktu yang telah diberikan oleh KPU, peserta pemilu tidak melakukan sendiri, maka OPD terkait bersama Bawaslu melakukan penertiban APK.